Pahlawan Gurun Jilid 34 tamat. Dengan cepat Beng Xiaokeng lantas memburu keluar. Untuk sejenak Chi In Hang Kok Hem Hai Rada melengong oleh kehebatan Yang Tian Lui mengetahui Yang Tian Lui hendak melarikan diri. Waktu itu di dalam rumah masih ada dua partai yang sedang bertempur. Yang satu partai adalah Li Utong Tian melawan Yang Tian Pek. Keadaan Li Utong Tian tampak lebih unggul. Sedangkan partai lainnya adalah Cui Tin San melawan Pek Ban Hiong. Agaknya keadaan Cui Tin San Rada Payah. Melihat itu Li Sulem tidak jadi mengejar Yang Tian Lui, tapi memburu ke arah Pek Ban Hiong. Kontan pedangnya lantas menusuk sambil membentak. Bangsat tua, bagaimana janjimu dahulu ketika kau minta jiwamu diampuni? Mengapa sekarang kau datang ke sini membantu pihak yang kejahat? Pek Ban Hiong menjadi ketakutan, mendadak ia melancarkan serangan maut kepada Cui Tin San. Ia pikir bila orang ini dapat dibekuk, tentu Li Sulem harus berpikir dua kali sebelum mencelakainya. Tak diduganya bahwa tindakan Li Sulem jauh lebih cepat, sebelum ia sempat melaksanakan maksud jahatnya, lebih dulu ujung pedang Li Sulem sudah menembus tulang pundaknya. Kontan Pek Ban Hiong roboh terguling. Jiwamu kuampuni lagi, hendaknya selanjutnya kau hidup prihatin, bentak Sulem. Ia pikir tulang pundak Pek Ban Hiong sudah putus, ilmu silatnya sudah punah, sudah menjadi orang cacat yang tak berverguna lagi. Di sebelah sana N. Y. O. Wan juga sudah bertindak terhadap Yang Tian Pek. Ia pernah menderita akibat perbuatan Yang Tian Pek, kini berhadapan dengan musuh, tentu saja N. Y. O. Wan sangat gemas, tanpa ampun lagi ia melancarkan serangan-serangan mematikan. Memangnya Yang Tian Pek sudah kewalahan menghadapi Liu Tong Tian, apalagi sekarang ditambah seorang N. Y. O. Wan, hanya beberapa gebrakan saja, krek, kontan kelima jari kiri Yang Tian Pek terpapas kutung oleh pedang Sinona. Sambil menjerit Yang Tian Pek, terus sambitkan pedangnya, cepat Liu Tong Tian menyampuk jatuh pedang itu, ketika ia hendak menamatkan jiwa Yang Tian Pek, namun pemuda itu keburu lari keluar. Berbareng itu kawanan Bu Sukim juga lantas merubung maju untuk merintangi Liu Tong Tian dan N. Y. O. Wan berdua. Ketika Yang Tian Lui sudah berada di luar rumah dengan membobol tembok, tiba-tiba datang seorang perwira memberi lapor, di luar ada dua kelompok penyerang, suatu kelompok dikenal sebagai kawanan pengemis dari Keipang, kelompok lain tidak dikenal kesatuannya, mohon kokse memberi petunjuk lebih lanjut. Jangan khawatir, aku sendiri segera akan menghadapi mereka, kata Yang Tian Lui dengan terkejut karena laporan itu. Tapi belum lenyap suaranya, sekonyong-konyong dari balik semaksana melompat keluar seorang pengemis tua sambil membentak. Kau tidak perlu buang tenaga, pengemis tua sudah menunggu kau di sini. Segera Yang Tian Lui mengenali pengemis tua itu adalah Liu Kun Lun, Pang Chu Kei Pang yang termashur. Dengan gusar Yang Tian Lui membentak, pemerintah memberi kebebasan kepada kaum pengemis kalian untuk bercokol di Tai Toh sini, sekarang kalian berani memberontak kentut makmu dan perat Liu Kun Lun. Ini, berkenalan dulu dengan Pak Kaupang, pentung pemukul anjing, ini. Ketika Yang Tian Lui memukul dengan telapak tangannya, Liu Kun Lun juga menyambutnya dengan pukulan disertai hantaman pentung, pukulan menuju dada lawan dan pentung menghantam bertis. Maka terdengarlah suara belang dan blok satu kali, kedua tangan beradu, Liu Kun Lun tidak sanggup menahan kekuatan Tian Lui Kang yang dasyat sehingga tergetar mundur 2-3 meter jauhnya. Sebaliknya Pak Kaupang Hoat, ilmu permainan pentung pemukul anjing, adalah kepandayan yang menjadi kebanggaan setiap ketua Kaipang, tanpa ampun betis Yang Tian Lui terketok satu kali oleh pentung bambu Liu Kun Lun. Pada saat itulah tampak datang bala bantuan sepasukan pemanah, segera Yang Tian Lui memberi perintah agar melepaskan panah. Seketika terjadilah hujan panah, segera Beng Xiao Kang, Li Sulem dan lain-lain memutar senjata mereka dengan kencang untuk menghalau hujan panah itu dan menerjang ke sana untuk bergabung dengan Liu Kun Lun. Di manakah honto aku dan putrinya tanya Beng Xiao Kang? Entah, tidak ketemu, sahut Liu Kun Lun, anak buahku terhalang di luar sana, aku sendiri yang menyerbu ke sini. Menurut rencana sebenarnya pihak Kebang ingin menghindari pertempuran langsung dengan pihak musuh, tapi sampai maghrib Beng Xiao Kang dan lain-lain belum pulang, maka Liu Kun Lun menjadi khawatir dan terpaksa mengerahkan anak buahnya. Akan tetapi setiba di tempat Yang Tian Lui itu anggota Kebang lantas terkepung oleh pasukan pengawal, hanya Liu Kun Lun saja yang menerobos ke dalam dengan mati-matian, maksudnya hendak menolong Li Sulem. Begitulah setelah bergabung, serentak mereka menerjang ke arah barat sana. Tidak jauh tertampaklah sepasukan pengawal kerajaan sedang berhadapan dengan anak buah Kebang, pertempuran terjadi sangat sengit, tapi jumlah musuh jauh lebih banyak, maka di pihak Kebang sudah jatuh korban tidak sedikit. Munculnya Li Sulem telah memberi dorongan semangat kepada anggota Kebang, serentak mereka bersorak menyambut kedatangan Seng Beng Cu. Dengan gempuran luar dan dalam, dapatlah Sulem dan anggota Kebang itu menerjang keluar dari kepungan musuh. Segera Sulem minta Liu Kun Lun memberi perintah mundur kepada anak buahnya. Karena di pihak pasukan pengawal kerajaan juga banyak jatuh korban, mereka menjadi kapok dan tidak berani mengejar lebih jauh. Sesudah mundur keluar kok suhu, segera Li Sulem dihampiri seorang laki-laki kekar beralis tebal dan bermata besar, orang itu memberi hormat dan menyebut dirinya bernama Lo Taiwi. Dengan gembira Chi In Hang juga lantas mendekati mereka dan memperkenalkan Lo Taiwi kepada Li Sulem, karena itu barulah diketahui bahwa Lo Taiwi ini adalah kakak kandung Lo Hingkoh. Dengan menahan rasa sedih Li Sulem lantas mengucapkan terima kasihnya serta rasa menyesal atas pengorbanan Lo Hingkoh. Kemudian ia pun menuturkan apa yang terjadi atas diri Nona itu. Ya, sebelum mengkat Nona lo minta aku menyampaikan pesan padamu bahwa dia tidak sampai merendahkan martabat keluarga lo dan minta engkau suka memaafkannya, ia pun minta aku menyampaikan salam kepada Cito aku. Demikian Nye Owan juga menutur dengan mengucurkan air mata. Lo Taiwi membanting kaki menyatakan rasa penyesalannya karena datangnya terlambat. Kiranya Lo Taiwi telah menerima surat tulisan Hingkoh yang isinya mencurigakan itu. Maka Lo Taiwi segera membawa suatu regu anak buahnya memburu ke Tito sini. Untung juga datangnya bala bantuan ini sehingga anggota Kepang yang terkepung itu tidak sampai habis ditumpas musuh. Dengan rasa sedih Cien Hang juga minta maaf dan menyesal karena tidak berhasil menyelamatkan Lo Hingkoh. Lo Taiwi mencucurkan air mata sedih, tapi ia pun menyatakan rasa bangganya atas jiwa ksatria adik perempuannya yang pada saat terakhir masih sempat membunuh musuhnya. Dengan tangan sendiri. Saudara-saudara, paling penting kita harus menerjang keluar kota raja, habis itu baru kita mencari jalan untuk menuntut balas bagi nona lo serta saudara-saudara kita yang menjadi korban, kata Leo Kunlun. Maklumlah, setelah geger ini tentulah Kepang tidak dapat bercokol lagi di ibu kota Kim ini. Untunglah pasukan kerajaan sama sekali tidak menduga akan terjadinya serangan mendadak itu, maka waktu pasukan besar dikerahkan untuk mengejar, namun pihak Kepang sudah sempat menerjang keluar kota melalui pintu timur. Kira seratus li di luar kota raja Kim itu adalah sebuah kampung yang disebut Witio Kang, Dusun Bambu Kuning, di situ ada renting Kepang dan sepi tempatnya, maka rombongan Kepang dari Tai Toh untuk sementara lantas mondok di situ. Besoknya Lao Taiwi lantas memimpin anak buahnya pulang ke Pak Bong San, begitu pula Hon Taiwi dan anak perempuannya juga mohon diri menuju ke Yang Chiu. Li Sulem berunding dengan Beng Xiao Kang apakah mereka juga mesti pulang saja ke Long Siasan, tapi tiba-tiba N.Y.O. Wan ingat sesuatu, katanya, sebelum berangkat Putri Ming Hoi mengatakan bahwa Beng Cici dan Tsu Cici juga akan datang ke Tai Toh sini, bolehlah kita tinggal beberapa hari lagi di sini agar kedua pihak tidak berselisih jalan. Wah, bisa celaka kalau begitu, seru Cici In Hong. Jika mereka datang, tentu mereka akan mencari-akan mencari kabar tentang diri kita ke markas Kepang di Tai Toh, bukankah itu berarti mereka akan masuk ke perangkap yang dipasang musuh? Jangan khawatir, kata Liokun Lun, biarpun anak buah Kepang telah mundur seluruhnya keluar Tai Toh, tapi kita masih mempunyai banyak kawan-kawan seperjuangan di sana, aku akan mengadakan kontak dengan mereka dan minta bantuan mereka untuk menjadi matu-matu kita. Bila Nona Beng dan Nona Tsu datang tentu mereka akan dihubungi kawan-kawan kita. Karena tiada jalan lain, terpaksa apa adanya. Akan tetapi beberapa hari telah lalu dengan cepat dan masih tiada kabar berita tentang Tsu Hang dan Beng Bing Xia. Sampai hari ketujuh, akhirnya masih suatu berita yang dibawa oleh seorang tabib kelilingan yang ada hubungan dengan orang-orang Kepang. Ada seorang laki-laki yang memberi persen sepuluh tel perak kepada tabib kelilingan itu agar menyampaikan kabar kepada orang Kepang bahwa ada tiga orang Nona Jelita minta rombongan Beng Xiaokeng dan Li Sulem supaya bertemu dengan Nona itu di Jing Leongkau, mulut naga hijau, yang terletak di Lreng Pityan Keh, karang pembelah langit. Menurut keterangan tabib itu, katanya ketiga Nona itu masing-masing Si Tu, Beng dan Giam. Dengan tertawa Cien Hang lantas bersorak, Kok Sute, kau tentu akan gembira, Nona Si Giam itu pasti Giam ni mau adanya. Di manakah Jing Leongkau dan Pityan Keh itu? Nama tempat itu kedengaran sangat berbahaya, mengapa mereka minta kita menemui mereka di sana kata Kok Hem Hlai. Berita ini tidak perlu disangsikan lagi, memang tempat itu sangat curam dan berbahaya, kata Li Sulem. Letak tempat itu adalah di suatu pegunungan di perbatasan negeri Kim dan Mongol. Di balik gunung sana adalah Gurung Gobi yang luas, di balik gunung sini adalah Lereng Gunung Kilian San yang memanjang ke daerah pedalaman. Dari negeri Kim ke Mongol harus melalui Jing Leongkau di selat Pityan Keh itu. Ya, Bing Xia dan Ciu Hang pernah pergi ke Mongol, selain mereka rasanya tiada yang kenal nama tempat itu, ujar Beng Xiaokeng. Kok Hem Hai merasa sangsi, katanya, mengapa mereka tidak datang saja ke sini, sebaliknya minta kita menemui mereka di perbatasan Mongol itu? Liok Pangcu, kata Beng Xiaokeng, bukankah kemarin kalian mendapat kabar bahwa dalam waktu singkat ini utusan Mongol akan pulang ke negerinya dan Yang Tianlui akan ikut mereka ke Mongol sebagai kunjungan balasan pihak Kim? Benar, kabar ini ku terima dari orang kita yang bekerja di Kok Suhu, rasanya dapat dipercaya, kata Liok Kun Lun. Ah, tahulah aku, tentu mereka bermaksud menggempur musuh di tempat berbahaya itu, kata Cien Hong. Ayah Nonatu terbunuh oleh Yang Tianlui, anak murid Lyong Xiang Hoatong juga tersangkut. Dalam pembunuhan itu, mungkin mereka pun mendapat tahu akan keberangkatan Yang Tianlui ke Mongol itu, makanya mereka hendak mencegat musuh di tempat berbahaya itu untuk menuntut balas, kata Sulem. Tapi masih ada sesuatu yang aku merasa tidak paham, dari mana mereka mendapat tahu kabar keberangkatan Yang Tianlui itu, siapa pula orang yang menyampaikan berita mereka kepada kita melalui tabib kelilingan itu, kata Kok Hem Hai. Ya, mungkin orang Kosen yang tidak mau unjuk diri di depan umum, bisa jadi dia adalah sahabatku, ketika mengetahui Bing Xia dan kawan-kawannya mau pergi ke Taito, maka di tengah jalan orang Kosen itu mencegah Bing Xia agar mengurungkan perjalanannya, lalu memberi saran agar mencegat musuh di tempat yang disebutkan itu, demikian kesimpulan Beng Xiaokeng. Jika betul demikian halnya, wah, orang Kosen itu sungguh-sungguh misterius, ujar Sulem dengan tertawa. Aku juga cuma menerka saja, duduk perkara yang sebenarnya baru diketahui bila kita sudah berada di pitian keh nanti, kata Beng Xiaokeng. Sesudah berunding, diputuskan yang akan berangkat ke pitian keh hanya Beng Xiaokeng, Liu Kunlun, Li Sulem, Nye Owen, Chi In Hang dan Kok Hem Hai bernam saja. Besoknya biar ramai mereka lantas berangkat. Tempo hari sesudah melepaskan Li Sulem, Dulai tidak bersemangat lagi untuk tinggal lebih lama di Taito, cepat-cepat ia mengakhiri perundingannya dengan pihak Kim, lalu delegasinya berangkat kembali ke Mongol. Untuk menyatakan kesungguhannya, Raja Kim sengaja mengutus Kok Su Yang Tianlui ikut Dulai ke Mongol sebagai kunjungan balasan. Sepanjang jalan tidak terjadi apa-apa, suatu hari sampailah di kaki gunung itu, bila menengada sudah tertampak pi tian keh, karang pembelah langit, piang curam itu. Dulai memberi perintah berkemah di kaki gunung. Esok harinya Ming Hui sudah berkemas untuk berangkat, tapi setelah ditunggu tanpa terasa matahari sudah menggantung tinggi di tengah langit, keadaan masih sunyi saja. Padahal menurut kebiasaan pagi-pagi sekali sebelum Seng Surya menongol di ufuk timur pasukan Mongol sudah berangkat, petangnya sesudah matahari terbenam barulah pasukan beremah pula. Sekarang hari sudah hampir siang, mengapa keadaan masih tenang saja? Segera pula ia tertawi diri sendiri, pikirnya, buat apa aku gelisah tentang keberangkatannya? Ayah sudah meninggal, kampung halaman sudah tiada artinya lagi bagiku, hidupku selanjutnya hanya mirip sepotong kapas saja yang terombang ambing tak menentu, lebih cepat sampai di kampung halaman tentu akan lebih cepat pula menderita. Begitulah selagi Minghui merasa kesal, tiba Dulai masuk ke kemahnya dan menegur dengan tertawa, adikku yang manis, sesudah melintasi pegunungan ini akan tibalah negeri Mongol kita. Kau senang atau tidak? Aneh, mengapa kau menjadi memperhatikan diriku? Aku tidak lebih hanya seperti boneka saja, masakah aku berhak menentukan senang atau tidak? Jawab Minghui. Jangan bicara demikian, adikku, kata Dulai dengan tertawa. Di antara saudara-saudara kita, biasanya akulah yang paling baik kepadamu, masakah aku takkan memperhatikan dirimu lagi sekarang itu kan dulu, sekarang yang kau perhatikan hanyalah kedudukan dan kekuasaanmu saja, kalau tidak tentu kau takkan paksa aku pulang ke sini, jengek Minghui. Tampaknya Dulai rada kikuk, dengan menyengir segera ia berkata pula, aku tahu, kau tentu lagi terkenang kepada sulem Anda, bukan? Jangan ngacobe lo, aku tidak suka mendengar kata-katamu yang tidak keruan, silahkan pergi saja jika tiada urusan lain, kata Minghui dengan muka cemberut. Baik, kita bicara urusan yang ngunting, kata Dulai. Sesudah di rumah nanti, ku kira soal pernikahanmu tak bisa ditunda lagi. Kau suka menikah dengan pangeran Tinkok? Suka atau tidak suka, memangnya mau apa lagi? Masakah aku berhak menyatakan pendirianku ujar Minghui? Dulai tercengang, semula ia menduga Minghui pasti akan tegas menolak kawin dengan Tinkok, tak tersangka si Nona hanya pasrah nasib saja. Maka dengan tertawa Dulai berkata pula, sekali ini, kau salah sangka, adikku. Maksudku mengajak kau pulang justru hendak memberikan hak pilih bagimu. Minghui diam saja tidak memberi tanggapan, dalam hati ia pikir urusan sudah begini masakah kau masih hendak mendusai aku. Namun Dulai lantas menyambung lagi, aku tahu kau memang tidak suka kepada Tinkok. Bicara sejujurnya, jika kau menjadi istrinya memang mirip setangkai bunga indah menancap di atas seonggok tahi kerbau. Sesungguhnya aku pun tidak ingin membuat penasaran padamu. Maka aku hendak memenuhi harapanmu, cuma saja kau harus tunduk kepada kata-kataku. Minghui tetap diam saja, maka Dulai lantas melanjutkan, sebentar Tinkok akan datang menyambut kau, hendaklah kau bersikap rada ramah padanya, dengan demikian barulah aku dapat membantu kehendakmu. Selamanya aku tidak tahu kera membuat senang hati orang, sahut Minghui dengan dingin. Bukan maksudku menyuruh kau munduk padanya, cukup kau bersikap lebih lunak daripada biasanya, ujar Dulai. Hanya saja nanti bila dia datang, harap kau ikut keluar menyambutnya, sedikitnya biar dia melihat wajahmu. Dengan tidak sabar Minghui menjawab, Sudahlah memangnya aku adalah bonekamu, apa kehendakmu akanku lakukan saja, supaya kau puas. Dulai geleng kepala, baru mau bicara lagi, tiba-tiba terdengar suara pengawal melapor di luar, pangeran Tinkok sudah tiba. Berapa banyak pengikut yang dia bawa tanya Dulai? Kira-kira beberapa pulau orang, sahut pengawal itu. Baiklah, suruh Panglima Mufali meladeni pengiring Tinkok, seru Dulai. Lalu katanya kepada Minghui, adikku yang manis. Sekarang marilah ikut kekuar. Memangnya Minghui sudah bertekad akan membunuh diri bila mana dipaksa kawin dengan Tinkok, sebab itu tanpa membantah ia pun ikut Dulai keluar menyambut Tinkok. Kelihatan pangeran Tinkok sedang menuruni bukit di kejauhan sana, agaknya dari jauh ia pun dapat melihat putri Minghui berdiri berjajar dengan Dulai di bawah panji Mongol yang berkibar itu. Tinkok sangat girang, ia pikir Dulai ternyata tidak berdusa dan betul-betul telah dapat membujuk Minghui untuk pulang menikah dengan aku. Segera Tinkok melarikan kudanya ke depan Dulai dan Minghui, dengan tertawa ia menyapa, selamat datang, selamat pulang ke tanah air, cuan putri. Melihat Minghui diam saja, sikapnya dingin, tapi juga tidak unjuk rasa gusar, legalah hati Dulai, segera ia mewakilkan menjawab, adikku telah banyak bergaul dengan wanitahan sehingga ketularan rasa malu. Tapi selanjutnya kita adalah orang sekeluarga, marilah kita masuk ke dalam untuk minum barang beberapa cawan. Senang sekali Tinkok mendengar kata-kata selanjutnya kita adalah orang sekeluarga itu, ia menyangka Dulai akan berbicara tentang pelaksanaan nikahnya dengan Minghui, maka tanpa curiga apa-apa ia lantas ikut Dulai ke dalam kemah dan meninggalkan pengiringnya di luar yang segera dilayani pula oleh Mufali dengan anak buahnya. Setiba di dalam kemah, Tinkok berusaha mengajak bicara dengan Minghui, tapi Seng Putri ternyata acuh-ta'acuh, bila perlu hanya menjawab pala kadarnya saja. Minghui, boleh kau menyuguh satu cawan kepada pangeran, lihatlah betapa ia memperhatikan dan sayang padamu, demikian kata Dulai. Ah, tidak usah, tidak usah kata Tinkok dengan tertawa sehingga mulutnya yang lebar itu menjeplak seperti mulut barongsai. Harus, harus seru Dulai. Tapi Minghui tetap diam-diam saja, maka Dulai menambahkan, ah, mengapa kau masih malu terhadap orang sendiri? Baiklah, biar aku mewakilkan kau menyuguh satu cawan kepada pangeran. Lalu ia menyodorkan cawan arak ke hadapan Tinkok. Terpaksa Tinkok rada kecewa karena Minghui tidak mau menyuguh arak padanya, maka dengan mengerut kening ia menolak suguhan Dulai itu, katanya, ah, mana aku berani menerima suguhanmu. Dilawur dugaan, sekonyong-konyong Dulai membanting cawan arak itu ke tanah sambil membentak. Baik, jadi kau tidak sudi minum arak suguhan, tapi lebih suka kepada arak paksaan. Belum lenyap suaranya, mendadak dari kedua samping kemah menerjang masuk dua orang busu yang telah siap sejak tadi, yang satu terus mencekik leher Tinkok dari belakang, yang lain memegani kedua tangannya. Penaga pembawaan Tinkok sangat hebat, sekali kedua tangannya merontak, krakontan tangan busu yang memegangnya itu keseloh sendiri. Akan tetapi Tinkok sendiri juga merasa tangannya kesakitan hingga tenaga sukar dikeluarkan lagi. Dalam pada itu busu yang mencekik leher Tinkok itu makin keras meremaskan jarinya yang kuat, lamban laun lidah Tinkok menjulur keluar, tubuhnya menjadi lemas, napas pun putus, matilah Tinkok seketika. Kiranya sesudah Dulai membantu kakak ketiganya yaitu Ogotai, merebut kedudukan Kan Agung, lalu Dulai berhasil memegang kekuasaan militer seluruhnya, begitu besar kekuasaannya sehingga hampir melampaukan sendiri. Maka satunya orang yang disirikinya hanya pangeran Tinkok saja. Sebab Tinkok adalah salah satu panglima yang mempunyai pasukan terkuat, suku yang dipimpinnya juga terkenal suku yang paling gagah berani di medan perang. Semula Dulai bermaksud memperalat adik perempuannya untuk merangkul Tinkok ke pihaknya, tapi pertama Ming Hoi belum pasti mau menurut padanya, pula Tinkok juga seorang yang punya ambisi dan ingin kuasa. Dulai khawatir kalau usaha merangkulnya tidak berhasil, sebaliknya akan membuat urusan menjadi runyam, karena itu ia pikir lebih baik dibinasakan Tinkok saja untuk melenyapkan lawan kuat selamanya, babat rumput harus sampai akarnya. Waktu itu pasukan Tinkok berkedudukan di Gurung Gobi yang berbatasan dengan negeri Kim yang dipisahkan oleh sebuah gunung. Untuk membunuh Tinkok tentunya tidak dapat dilaksanakan di tengah pasukannya, maka Dulai sengaja memancing Tinkok ke dalam kemahnya dengan Ming Hui sebagai umpan. Kedua busu yang membantu Dulai itu adalah murid kesayangan Leong Seng Hoa Tong, yaitu Abul dan Hulitu. Betapapun kuat tenaga pembawaan Tinkok juga sukar melawan Leong Seng Seng Keng yang dikeluarkan oleh kedua busu itu. Abul sendiri karena tangannya keseloh, segera Dulai menghiburnya, dan menjanjikan akan diberi hadiah yang pantas, lalu suruh Hulitu membawa kawannya itu ke belakang kemah untuk diberi pengobatan seperlunya. Kemudian Dulai memerintahkan pula untuk memanggil Mufali, Leong Nol Seng Hoa Tong dan Yang Tian Lui. Sesudah mengatur segala sesuatu, lalu Dulai berkata kepada Ming Hui dengan tertawa, adikku yang manis, pernah kukatakan akan memenuhi keinginanmu agar kau tidak jadi menikah dengan manusia buruk ini, lihatlah sekarang, bukankah aku tidak berdusa padamu. Sebenarnya Ming Hui juga sangat benci kepada Tinkok, tapi menyaksikan betapa kejinya Keredulai membereskan saingannya itu, mau tak mau Ming Hui merinding juga. Selang tak lama datanglah Mufali, Leong Seng Hoa Tong dan Yang Tian Lui. Segera Mufali melaporkan bahwa belasan-bahwa belasan orang pengiring Tinkok juga telah dikubur hidup-hidup setelah lebih dulu dicekoki arak hingga mabuk. Bagus puji Dulai. Sekarang kita harus pikirkan pula pasukan Tinkok yang berjumlah puluhan ribu dan berkemah di balik gunung sana. Menurut pendapatmu, Kera bagaimana harus kita selesaikan urusan ini? Menurut pendapat hamba, belasan pengiring Tinkok itu mudah dibereskan seluruhnya, tapi pasukan yang berjumlah puluhan ribu prajurit itu harus ditaklukan dengan akal dan kera damai, kata Mufali. Benar, aku sependapat dengan kau, kata Dulai. Tapi kita harus memasuki kera yang taktis dan mengatasi mereka secara kilat. Kau berangkat ke tengah pasukan Tinkok itu bersama Hoatong dan Yang Koksu dengan membawa kepala Tinkok. Setiba di tengah perwira-perwira pasukannya itu barulah kau perlihatkan kepalanya Tinkok. Tentu anak buah Tinkok itu akan melengong, disitulah kau harus ambil tindakan cepat, gunakan kera halus dengan membujuk mereka dan pakai kekerasan pula dengan menggertak. Dengan demikian anak buah Tinkok itu pasti akan mati kutu, maka kau perlu bertindak pula secara bijaksana dengan menghibur mereka, siapa yang tunduk kepadaku diberi. Kenaikan pangkat satu tingkat dan tiap prajurit diberi hadiah 10 tahil perak, yang membangkang boleh dibunuh di tempat. Dengan demikian tentu mereka takkan berani memberontak. Di bawah pengawalan Hoatong dan Yang Koksu, ku kira keselamatanmu akan terjamin dengan baik. Cuma Yang Koksu adalah tamu kita, rasanya tidak enak bila beliau harus ikut menempuh bahaya. Mufali mengiakan berulang. Sedang Leong Xiang Hoatong lantas bergelak tertawa dan berkata, ah, tuanku terlalu banyak memuji. Sesungguhnya dengan bantuan Yang Koksu, memang tiada sesuatu persoalan yang perlu kita takuti. Begitu pula Yang Tianlui juga lantas berkata, atas kepercayaan yang mulia, sudah tentu hamba akan berbuat sekuat tenaga, memang inilah kesempatan baik bagiku untuk berbakti kepada Kon Agung. Baiklah, boleh kalian berangkat saja, kata Dulai. Begitulah Mufali bertiga lantas menuju ke pangkapan pasukan Tinko itu. Diam-diam Mufali berkulatir bahaya apa yang akan dihadapinya nanti. Ia tidak tahu tempat yang berbahaya justru bukan di tengah pasukan Tinko, tapi adalah di Pitian Keh. Di sana Beng Xiao Kang, Li Sulem dan lain-lain sedang menantikan mereka. Rombongan Li Sulem itu sudah sampai di Pitian Keh kemarin malam, cuma mereka belum dapat menemukan sampah di atas gunung, maka sayup-sayup suara ringkik kuda dapat terdengar. Karena hari sudah gelap, pula pegunungan sesunyi itu tidak leluasa untuk mengeluarkan suara buat memanggil, sebab kira demikian pasti akan diketahui musuh. Maka mereka lantas bermalam di situ. Besoknya menjelang Lohor, belum lagi rombongan Bing Xia kelihatan, sebaliknya rombongan Liong Xiang Ho Atong bertiga yang hendak melintasi selat pegunungan itu dipergoki mereka lebih dulu. Sulem bergirang, katanya, aneh, mengapa cuma mereka bertiga saja, sedang pasukan Dulai tidak bergerak. Sungguh kesempatan yang bagus bagi kita untuk menuntut balas. Entah mengapa Beng Cici dan Tsu Cici masih belum datang, kata N.Y.O.N. Keadaan sudah mendesak, terpaksa tidak lagi menunggu mereka, ujar Cien Hang yang lebih mementingkan soal pembersihan perguruan. Kepandayan memanah Beng Cici sangat hebat, bila mereka sudah berada dalam jarak panah, harap Beng Cici suka memanah dulu kuda tunggangan mereka. Li Esul Lam setuju atas saran itu, segera ia siapkan busur dan tiga batang anak panah. Busur dan panah itu adalah hadiah jengis kon dahulu, busur terbuat dari baja, daya bidiknya jauh lebih kuat daripada busur biasa. Dalam jarak ratusan langkah pasti mati sasarannya bila terbidik. Untuk membinasakan tokoh kelas wahid sebagai Liyong Xiang Ho Atong dan Yang Tian Lui memang tidak gampang, tapi untuk memanah kuda tunggangan mereka kiranya tidak sulit bagi Li Esul Lam. Begitulah selagi suasana tegang mulai memuncak, keadaan sunyi senyap, tampaknya Mufali bertiga sudah memasuki jarak panah. Pada saat Li Esul Lam mulai angkat busurnya, sekonyong-konyong terdengarlah suara gemuruh yang menggetarkan lembah gunung, dua potong batu besar sebesar meja tau-tau menggelinding dari atas ke bawah gunung. Menyusul dari atas gunung sana muncul tiga sosok tubuh wanita muda. Ha, Bing Xia, kalian sudah datang seru Chi In Hong? Ketiga wanita muda itu memang benar adalah Beng Bing Xia, Chu Hong dan Giam Wan, agaknya mereka pun sejak tadi sembunyi di situ, hanya sebelum jejak musuh kelihatan jelas mereka tidak mau tampilkan diri. Beng Xiao Kang cukup mengenal kepandayan ketiga nona itu, diam-diam ia menjadi heran melihat kedua potong batu besar yang menggelinding dari atas gunung itu, padahal berat batu itu masing-masing sedikitnya beribu-ribu kati, dengan gabungan tenaga ketiga nona itu pun belum tentu dapat bikin batu besar itu bergeser, apa mungkin ada orang kosen yang diam-diam membantu nona itu? Begitulah kedua potong batu raksasa itu masih menggelundung ke bawah dengan membentur tebing karang di sana-sini hingga menerbitkan suara gemuruh. Liong Xiang Hoa Tong dan Yang Tian Lui melarikan kuda mereka berjalan di depan Mufali, maka mereka yang harus menghadapi bahaya lebih dahulu. Meski ilmu silat mereka sangat tinggi juga mesti berusaha menghindari terjangan batu besar itu. Tapi jalan pegunungan itu rada sempit untuk menghindar pun sukar. Cepat Liong Xiang Hoa Tong melompat dari atas kudanya, ketika batu besar menyambar tiba, ia mengelak ke samping sambil kedua tangannya menaimpuk, kontan arah batu besar itu dibelokan, maka terdengarlah suara gemuruh pula, batu itu jatuh ke dalam jurang di sebelah sana. Batu raksasa yang lain juga kena disampuk jatuh oleh tangan sakti Tian Lui Kang yang dikeluarkan Yang Tian Lui, batu itu pun menggelinding ke bawah gunung dengan menerbitkan suara gemuruh. Budak kurang ajar, berani main gila terhadap kita bentak Liong Xiang Gusar. Biarku habisi ngawa mereka, kata Mufali. Sebagai ahli pemanah yang sama terkenalnya seperti Cepé, segera Mufali pentang busur dan sekaligus melepaskan tiga buah anak panah. Bagus, coba aku adu kepandayan pemanah dengan kau bentak Sulem. Segera ia pun memidikan tiga batang panah, terdengarlah suara gemerincing tiga kali, enam batang panah telah saling tumpuk di tengah udara dan jatuh semua ke bawah. Tidak cuma Begu itu saja, bahkan Lee Sulem lantas membidikan dua panah pula ke arah kuda-kuda tunggangan Liong Xiang Hoa Tong dan Yang Tian Lui. Saat itu kedua ekor kuda itu sudah ditinggalkan oleh tuannya dan sedang lari ketakutan oleh suara gemuruh jatuhnya batu raksasa tadi, yang satu lari ke timur dan yang lain ke barat. Tapi ilmu memanah Lee Sulem benar-benar luar biasa, kedua kuda itu berturut-turut kena di panah roboh. Diam-diam Mufali terkejut menyaksikan kepandayan memanah Lee Sulem itu dan merasa dirinya masih kalah setingkat. Dalam pada itu Beng Xiao Kang dan rombongan sudah lantas unjuk diri. Dengan cepat Beng Xiao Kang dan Liu Kunlun menerjang ke depan. Liong Xiang Hoa Tong, tempoh hari urusan kita belum selesai, biarlah sekarang saja kita pastikan kalah atau menang, teriak Beng Xiao Kang. Yang Tian Lui, marilah ku coba lagi pukulanmu demikian. Liu Kunlun juga lantas menantang. Melihat jumlah lawan jauh lebih banyak, terkesiap juga hati Liong Xiang Hoa Tong. Segera ia lantas membentak. Beng Xiao Kang, jika berani hayolah kita satu lawan satu. Hektometer, memangnya kau kira orang Shibeng ini biasa main kerubut sahut Beng Xiao Kang dengan tertawa. Berbareng pedangnya lantas mendahului menusuk ke dada lawan. Bagus sambut Liong Xiang Hoa Tong sembelari angkat tongkatnya, terang, pedang Beng Xiao Kang tertangkis ke samping. Dalam pada itu yang Tian Lui juga lantas menjengek. Hektometer, pengemis tua bangka macam kau juga berani menempur aku satu lawan satu sekali pukul. Kontan Liu Kunlun tergetar mundur beberapa tindak. Sementara Chi In Hang dan Kok Hem Hai juga sudah menyusul tiba. Seru mereka, Liu Pang Chu, keparat ini adalah murid murtad perguruan kami. Harap engkau serahkan dia kepada kami saja. Tenaga dalam Liu Kunlun memang kalah kuat daripada yang Tian Lui, dadanya sesak oleh getaran Tian Lui Kang tadi, terpaksa mundur teratur dan memberi kesempatan kepada Chi In Hang berdua untuk mengadakan pembersihan perguruannya. Di sebelah lain Mufali yang cerdik itu pun tidak tinggal diam, ia pikir daripada aku tinggal di sini yang toh tidak dapat membantu bertempur, lebih baik aku kabur kembali ke sana untuk minta bala bantuan. Karena itu sesudah panahnya terbentur jatuh oleh panah Li Sulem tadi, segera ia memutar kudanya terus dilarikan. Li Sulem sadar akan akibatnya bila Mufali sampai lolos, cepat ia pentang busur pula dan sekaligus membedikan tiga buah anak panah. Namun kepandayan memanah Mufali selisih tidak banyak dengan dia, segera ia sambut serangan itu dengan tiga buah anak panah, dua panah masing-masing saling bentur dan jatuh di tengah jalan. Panah ketiga Li Sulem berhasil menyambar kesasarannya, tapi sempat dihindarkan Mufali dengan memberosotkan dirinya ke bawah pelana kuda. Waktu Li Sulem melepaskan anak panah keempat, namun sudah tidak keburu lagi, Mufali sudah melarikan kudanya secepat terbang. Sekali ini Liong Xiang Hoa Tong menempur Beng Xiao Kang dengan menggunakan tongkat besar, dalam hal senjata ia tidak rugi lagi seperti tempoh hari dia hanya menggunakan jubahnya saja sebagai senjata. Tongkat paderi yang digunakan Liong Xiang itu terbuat dari baja murni dengan bobot yang berat. Apalagi lewekangnya memang lebih tinggi setingkat, dengan sendirinya pedang Beng Xiao Kang tidak mampu menabasnya. Akan tetapi ilmu pedang Beng Xiao Kang mengutamakan kegesitan dengan macam-macam variasi, beruntun ia menyerang belasan kali sehingga Liong Xiang Hoa Tong rada kerepotan, namun setiap kali tongkatnya berputar kencang, terang, sekali kedua senjata terbentur, kontan Beng Xiao Kang merasakan tangannya kesemutan, maka pertarungan sengit berlangsung pula dengan cepat. Melihat pertempuran yang seru itu, Li Esul Lam sampai menahan nafas, tapi ketika ia menoleh ke sana, dilihatnya Chi In Hang dan Kok Hem Hai yang menempur yang Tian Lui ternyat lebih-lebih mendebarkan hati. Tiga sosok bayangan orang berkelebat kian kemari, terkadang saling geberak, lalu sama melompat mundur, angin pukulan menderulaksana bunyi guru. Kiranya sesudah pertarungan di Kopsuhu tempoh hari, kedua pihak telah sama-sama berlatih lebih giat dan menyelami kere baru untuk mengatasi musuh. Sebagai seorang maha guru, dapatlah Yang Tian Lui menemukan suatu kere mengalahkan musuh dengan cepat, yakni menggempur musuh secara satu, artinya kedua musuh itu tidak diberi kesempatan untuk bergabung dan melancarkan jurus Lui Tian Kau Hang bersama. Yang Tian Lui tidak tahu bahwa selama belasan hari ini Chi In Hang telah banyak mendapat petunjuk-petunjuk dari Beng Xiao Kang, luekangnya telah banyak maju pula. Apalagi ilmu pedang Chi In Hang dan Kok Hem Hai adalah ajaran langsung dari Hoa Tian Hiong, jadi di tengah pukulan mereka terseling pula serangan pedang yang belum pernah dikenal oleh Yang Tian Lui, karena itu kekuatan kedua pihak tetap seimbang. Cuma dalam hal keuletan dan pengalaman jelas Yang Tian Lui lebih menang, maka dapat diduga bila pertarungan sengit itu berlangsung hingga ratusan jurus, akhirnya Yang Tian Lui akan dapat membinasakan kedua lawannya, tapi dia sendiri juga akan kehilangan banyak tenaga dan pasti akan jatuh sakit berat. Menghadapi kenyataan itu, Chi In Hang berdua menyadari cita-cita mereka hendak mengadakan pembersihan perguruan sendiri sukar terlaksana, terpaksa mereka harus bertempur mati-matian. Begitu pula dengan Yang Tian Lui, diam-diam ia pun mengeluh dan khawatir kalau-kalau kedua pihak akan sama-sama celaka. Melihat keadaan Chi In Hang berdua yang kewalahan itu, diam-diam Li Sulem juga khawatir, ia sudah merencanakan, bila perlu terpaksa ia pun akan terjun ke kalangan pertempuran tanpa menghiraukan peraturan Kang Wawagi. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar N.Y.O. Wan berseru, kebetulan sekali kedatangan kalian, Beng Cici, lekas kalian membantu Cito Aku. Kiranya saat itu Beng Bing Cia, Ciu Hang dan Giam Wan baru berlari datang dari atas gunung. Terkesiap juga Yang Tian Lui, ia benar-benar khawatir kalau pihak musuh main kerubut, segera ia menenjengek, hektometer, bolehlah kalian maju pula. Memangnya aku sudah tidak berpikir untuk pergi dari sini dalam keadaan hidup, kebetulan aku dapat mencari beberapa teman keliang kubur. Yang Tian Lui teriak Ciu Hang dengan penuh rasa dendam. Kau telah membunuh ayahku, betapapun aku harus menuntut balas. Ya, terhadap bangsat tua itu, peduli apa tentang peraturan Kang Waw segala, hantam saja dia kata Bing Cia. Tunggu sebentar, Nona Tu, cepat Cien Hang berseru, nanti kalau kalah menang kami sudah jelas barulah silahkan kau mengadakan perhitungan dengan bangsat tua ini. Bing Cia, urusan perguruan kami ini pun hendaklah kau jangan ikut campur. Sebabnya In Hang tidak mau dibantu, pertama ia tidak ingin orang luar ikut campur dalam hal pembersihan perguruan sendiri, kedua, ia pun khawatir kalau Nona itu cedera oeha pukulan Yang Tian Lui yang dasyat. Sebab itulah ia lebih suka mengadu jiwa dengan Yang Tian Lui, habis itu barulah Tsu Hang turun tangan pada kesempatan yang baik nanti. Selagi keadaan semakin tegang, tiba-tiba terdengar suara bentakan dua orang, In Hang, Heto Meter Hai, mundur kalian Yang Tian Lui, pentanglah matamu, lihatlah yang jelas siapa kami ini berbareng dengan lenyapnya suara itu, muncul pula dua orang tua. Tidak kepalang kejut dan girang Cien Hang dan Kok Hem Hai, sebab kedua orang tua ini tak lain tak bukan adalah guru mereka, Hoa Tian Hang dan Heng Tian Kong. Yang Tian Lui juga terperanjat luar biasa, munculnya Hoa Tian Hang tidak mengherankan dia, yang tak terduga olehnya adalah Heng Tian Kong ternyata masih hidup di dunia ini. Tapi mengingat kepandayan kedua sute itu jauh di bawahnya, apalagi Heng Tian Kong dahulu pernah dihantamnya hingga terluka parah, walaupun tidak mati, tentu pula tenaga dalam semula sukar dipulihkan kembali. Maka dengan menyeringai ia lantas menanggapi, he he, bagus sekali kedatangan kalian, aku justru hendak minta pertanggungan jawab kalian yang tidak becus mendidik murid ini. Nah, apakah tamu, apakah kalian juga akan menentukan mati hidup dengan aku? Yang Tian Lui, teriak Heng Tian Kong dengan meti merah menghadapi musuh besar itu, kau telah mencelakai istriku, mengakibatkan pula kematian ibuku, aku pun kau hantam hingga hampir-hampir menjadi cacat untuk selamanya, apakah kau masih ingat hutangmu yang sudah lama ini? Kau tidak mampus oleh pukulanku sudah terhitung beruntung, sekarang nak kau mau apa jawab Yang Tian Lui ketus. Aku mau mengunyah dagingmu, membesat kulitmu, untuk membalas dendam istriku dan ibuku, teriak Heng Tian Kong. Hoa Su Heng, biar aku yang maju lebih dulu habis berkata demikiannya menubruk maju. Bagus sambut Yang Tian Lui, kontan kedua tangannya menghantam dengan jurus Lui Tian Kau Hang yang dasyat, ia mengira sekali pukul saja jiwa Heng Tian Kong pasti akan melayang. Tak terduga Heng Tian Kong juga lantas memapaknya dengan pukulan kedua telapak tangan, belang, tangan beradu tangan, Heng Tian Kong tergeliat dan melompat ke samping dengan air muka yang tidak berubah sedikitpun. Nyata setelah berlatih puluhan tahun, kini lewekang Heng Tian Kong sudah cukup kuat untuk menghadapi pukulan Yang Tian Lui yang dasyat itu. Yang Tian Lui selama 20 tahunan-tahun aku terpaksa mengasingkan diri karena kekejamanmu, utangmu itu biarlah sekarang juga hendak ku tagih padamu demikian Hoa Tian Hang juga lantas membentak. Seret, pedangnya lantas menusuk. Di antara saudara-saudara seperguruan, ilmu pedang Hoa Tian Hang terhitung paling hebat, setelah berlatih pula 20 tahunan-tahun, sudah tentu ilmu pedangnya bertambah hebat dan banyak jurus-jurus baru telah diciptakannya. Berulang Yang Tian Lui mematahkan belasan jurus serangan Hoa Tian Hang tanpa terasa ia sudah mandi keringat, apalagi dia masih harus menghadapi Heng Tian Kong. Melihat kemenangan sudah pasti di pihak Hoa Tian Hang berdua, legalah hati Li Sulem, sekarang dia baru sempat mendekati dan menyapa Tzu Hang dan lain-lain. Untung di tengah jalan Beng Cici ketemu Hoa Lociampu sehingga kami tidak sampai masuk perangkap musuh, kata Tzu Hang dengan tertawa. Kiranya kalian ketemu kedua Lociampu ini, makanya aku heran siapakah tokoh Kosen yang berdiri di belakang kalian, ujar Sulem dengan tertawa. Kiranya Heng Tian Kong telah berhasil menyakinkan Lue Kang yang tinggi, lalu ia mencari Tzu Hang-nya di Pak Bong San, kemudian mereka berdua berangkat ke Taito untuk mencari Yang Tian Lui. Sayang kedatangan mereka terlambat sehari sesudah Beng Xiaokeng dan lain-lain membuat geger kok suhu. Mereka pun lantas mendapat kabar keberangkatan Yang Tian Lui ke Mongol, setelah berunding akhirnya Hoa Tian Hang dan Heng Tian Kong merencanakan pencegatan di Pian ke sini. Setelah meninggalkan Taito, di tengah jalan kebetulan mereka bertemu dengan Tzu Hang bertiga. Begitulah N.Y.O. Wan juga berkata dengan tertawa, Kok Toa Ko, Gia Cici sengaja menyusul kemari, mengapa kau tidak mengajaknya bicara? Giam Wan menjadi tersipu. Tapi Kok Hem Hai lantas berkata, Ya, aku tidak menduga akan kedatanganmu, adik Wan. Banyak sekali kejadian Yang Heng Sedakku bicarakan padamu, biarlah kita bicarakan nanti saja. Kedua kekasih yang telah mengalami suka duka dan macam-macam penderitaan, kini bertemu kembali di tempat berbahaya pula, meski menghadapi kemungkinan mengalirnya darah, namun semuanya itu telah berubah menjadi rasa bahagia bagi mereka. Di tengah pertarungan sengit itu, sayup-sayup Yang Tian Lui mendengar di bawah gunung ada suara gerakan pasukan berkuda yang ramai, dalam hatinya bergirang, ia pikir sebentar lagi bila bala bantuan sudah tiba tentu tak perlu takut lagi kepada jumlah lawan yang lebih banyak itu. Mendadak ia gigit ujung lidah sendiri dan menyemburkan darah segar, ia himpun sisa tenaganya untuk bertahan, berturut-turut ia melancarkan serangan pula beberapa kali, kekuatan Tian Lui Kangnya ternyata bertambah hebat. Di sebelah lain Liyong Xiang Hoa Tong juga sedang menempur Beng Xiao Kang dengan tidak kurang dasyatnya, kekuatan kedua orang masih seimbang, tapi bila salah seorang meleng sedikit pasti akan binasa. Saat itu barisan depan dari pasukan berkuda Mongol sudah mulai menerjang ke atas gunung. Dengan khawatir Beng Xia lantas menyerukan Li Sulem dan lain-lain agar ambil tindakan cepat untuk membereskan musuh bila mereka sendiri tidak mau terkepung oleh pasukan musuh. Kok Sute, mari kita membantu Suhu, kata In Hang kepada Kok Hem Hlai. Namun Heng Tian Kong lantas membentak mereka agar jangan ikut maju, sedangkan Hoa Tian Hang mendadak juga membentak. Kena berbareng itu sinar pedang berkelebat, tusukan Hoa Tian Hang telah mengenai hiatu didengkul yang Tian Lui. Tapi Yang Tian Lui masih sempat meloncat tinggi ke atas, mendadak kedua tangannya menghantam ke bawah. Sambil mengertak Heng Tian Kong pasang kuda-kuda dengan kuat, kedua tangannya memapak hantaman musuh, terdengarlah suara benturan keras, tubuh Yang Tian Lui yang besar itu mencelat beberapa meter jauhnya. Rupanya keadaan Yang Tian Lui sudah payah, mirip pelita yang kehabisan minyak, waktu ia menggigit ujung lidah dan menyemburkan darah jadalah untuk menghimpun sisa tenaga dengan tujuan mengadakan gempuran terakhir. Tak terduga hiatu didengkulnya tertusul pedang lebih dulu, tenaga murninya buyar, karena itu aduk pukulannya dengan Heng Tian Kong menjadi kecundang, tubuhnya mencelat pergi dan jatuhnya kebetulan berada di samping Chu Hong. Melihat kesempatan bagus untuk membalas dendam, segera Chu Hong menubruk maju sambil membentak, mampus kau sekarang, bansgat tua. Yang Tian Lui menjadi murka, dengan menggerung seperti harimau gila, mendadak ia melompat tinggi ke atas sambil membentak, budak busuk, kau pun berani menghina aku dengan pentang kedua tangannya segera ia menubruk ke bawah. Selaka seru N.Y.O. Wan khawatir, bersama Li Sulem mereka lantas memburu maju. Akan tetapi, sebelum mereka mendekat, tiba-tiba terdengarlah jeritan yang menyayat hati, Yang Tian Lui telah berjumpalitan di atas udara untuk kemudian jatuhnya ke bawah kebetulan di tepi jurang, baru kakinya menempel tanah, mendadak tergelincir ke sana terus jatuh ke bawah jurang. Selang tak lama, terdengarlah suara jeritan ngeri yang berkumandang dari dasar jurang, menyusul terdengarlah suara teriakan kaget yang ramai daari prajurit Mongol atas kematian Yang Tian Lui. Setelah membinasakan Su Heng perguruan sendiri yang hianat itu dan menyaksikan adegan yang menyeramkan itu, mau tak mau Heng Tian Kong dan Hoa Tian Hang juga merasa sedih dan menyesalkan bekas Su Heng yang berbakat itu, cuma sayang tersesat ke jalan yang jahat dan akhirnya mesti menerima ganjarannya yang setimpal dengan perbuatannya. Dengan tangan sendiri Su Heng juga berhasil membalas dendam kematian ayahnya, namun tidak urung ia pun berkeringat dingin atas serangan kalap Yang Tian Lui tadi. Kiranya sebelumnya Su Heng telah menyiapkan sebuah Tok Liyong Piao, ketika Yang Tian Lui kecundang dan mencelat ke sampingnya, mendadak Yang Tian Lui berniat menangkap Su Heng sebagai sandra waktu dilihatnya Sinona juga akan menyerangnya. Seketika itu ia lupa bahwa Su Heng adalah putri kesayangan Tu Pek Seng yang terkenal dengan senjata rahasia Tok Liyong Piao. Maka begitu ia menubruk ke arah Tu Heng, kontan ia pun kena dimakan oleh senjata rahasia berbisa yang tidak kenal ampun itu. Untung juga Su Heng cukup cekatan dan menyambitkan Tok Liyong Piao tepat pada waktunya, kalau tidak tentu akan terjadi pergulatan lebih jauh. Barisan prajurit Mongol yang menerjang ke atas gunung itu menjadi ketakutan pula melihat Yang Tian Lui sudah mati terjerumus ke dalam jurang, seketika mereka pun menjadi panik. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggetar bumi, batu besar yang tak terhitung banyaknya serentak berhamburan dari atas, seorang perwira Mongol kontan tertimpa batu, menyusul beberapa prajurit berkuda lain juga terguling oleh hujan batu itu, semuanya tergelincir masuk ke dalam jurang berikut kudanya, jeritan ngeri berkumandang di sana sini. Sisa prajurit lainnya terus saja memutar haluan kuda mereka dan kabur terbirit. Habis itu, di puncak gunung lantas muncul tiga orang, satu Hwesio, satu Tosu dan seorang lagi adalah laki-laki baju hitam berumur setengah abad. Li Sulem melenggong melihat ketiga orang itu, ia hampir-hampir tidak percaya kepada matanya sendiri, sejenak kemudian barulah ia dapat berseru, suhu, suhu, suhu. Engkau pun datang ke sini. Kiranya Hwesio itu adalah gurunya, Kok Pengyang. Sebenarnya Kok Pengyang adalah murid Sio Limpeh dari keluarga Preman, entah mengapa sekarang telah menjadi Hwesio. Giam Wan juga merasa seperti dalam mimpi saja, setelah tertegun sejenak barulah ia berteriak, Ayah, Ayah, apakah aku sedang mimpi benar-benar engkau yang datang ini? Rupanya laki-laki berbaju hitam itulah Ayah Giam Wan Chuan Se Tai Hiap Giam Seng Tu. Sedangkan Kok Hem Hai juga terbelalak matanya dengan perasaan ragu-ragu. Pikirnya, mengapa gurunya Tio Goan Kiat datang bersama Ayah Giam Wan, apa barangkali mereka datang untuk merintangi pula perjodohanku dengan adik Wan? Ternyata guru Tio Goan Kiat yang dimaksud ialah si Tosu, yaitu ketua Butong Pei sekarang, Gio Khae Tojin. Di sebelah sana Leong Xiang Hoa Tong dan Beng Xiao Kang masih saling labrak dengan sengit, yang satu bertenaga dalam maha kuat, yang lain berilmu pedang maha hebat, masing-masing memiliki keunggulan sendiri sehingga pertarungan sukar ditentukan kalah atau menang dalam waktu singkat. Namun sekarang yang Tian Lui sudah binasa, di pihak lawan muncul pula tiga tokoh baru, sedangkan prajurit Mongol telah digempur oleh hujan batu yang jelas dilakukan oleh pihak lawan pula. Dalam keadaan demikian, betapapun lihai kepandaian Leong Xiang Hoa Tong juga merasa bingung. Di tengah berkelebatnya sinar pedang dan menerunya angin tongkat, tiba-tiba terdengar suara red satu kali, jubah Leong Xiang Hoa Tong telah ditembus oleh pedang Beng Xiao Kang. Tapi dengan menggerung keras, tongkat Leong Xiang Hoa Tong juga telah menyempuk pedang Beng Xiao Kang ke samping, lalu Leong Xiang Hoa Tong melompat keluar kalangan pertempuran, jengeknya, hari ini bukan waktunya kita bertempur secara mati-matian. Yang jelas kau berjuluk jago pedang nomor satu di daerah Kang Lam, ilmu pedangmu memang hebat, tapi boleh kau tanya kepada dirimu sendiri, apakah kau mampu mengalahkan aku? He he, bila kau masih ingin bertanding lagi, marilah kita mencari suatu tempat dan menentukan waktu lain. Tapi kalau kau takut kalah, bolehlah kalian main kerubut saja sekarang, biarpun mati, aku tetap tidak menghargai ilmu silat di daerah Tionggoan sini. Meski omongnya besar dan sikapnya tetap angkuh, tapi sebenarnya sudah kentara rasa jerinya. Beng Xiao Kang menjadi tidak tega terlalu mendesak lawannya, dengan tertawa ia menajwab, ya, aku memang tidak dapat mengalahkan kau, tapi kau pun tidak mampu mengalahkan diriku, bertempur sepuluh kali lagi juga tetap begitu, apa perlu bertempur pula? Aku tahu maksudmu, jangan khawatir, boleh kau pergi saja, tak nanti ku halangi kau. Dengan girang segera Liong Xiang Hoatong hendak angkat kaki, tiba-tiba seorang mementaknya, nanti dulu kiranya kok pengyang telah mencegat di depannya. Liong Xiang Hoatong tidak percaya bahwa di Tionggoan masih ada jago silat yang lebih hibeng Xiao Kang, maka dengan mata melotot dia bertanya, apakah kau pun ingin coba diriku? Ya, asal aku mampu menyambut satu kali generak dariku, baik kau kalah atau menang tetap aku akan lepaskan kau pergi sesukamu, dengan demikian kau tak dapat menuduh aku tidak ingin membuat susah orang dalam keadaan payah, bukan kata kok pengyang, tujuannya jelas hanya ingin memberi ajar adat saja kepada lawan yang angkuh itu. Baik, jangankan cuma sekali geberak, sepuluh geberakan juga akan kulayani, sahut Liong Xiang Hoatong dengan gusar. Karena kok pengyang tidak menggunakan senjata, maka Liong Xiang Hoatong hanya menggunakan sebelah tangan saja, sekali menggerung, segera ia menghantam dengan Liong Xiang. Sin Kang, bagus sambut kok pengyang, dengan pelahan ia pun memukulkan sebelah tangan ke depan dengan ilmu sakti Kim Kong Chiang yang terkenal dari Xiao Limpei. Tenaga sakti Kim Kong Chiang adalah tenaga pukulan paling dasyat, tampaknya pelahan saja, tapi membawa tiga gelombang tenaga yang hebat. Nyata kedua pihak sama-sama menggunakan tenaga pukulan dasyat, maka terdengarlah suara gemuruh keras, Liong Xiang Hoatong mundur tiga langkah berturut-turut baru dapat berdiri tegak lagi, tapi baru tegak tiba-tiba dirasakan suatu arus tenaga mendesak datang pula, namun kok pengyang tampak masih berdiri di tempatnya tanpa menyerang. Nyata arus tenaga itu datangnya tanpa suara dan tanpa tanda-tanda. Karena itu Liong Xiang Hoatong tergetar mundur tiga tindak lagi. Tak terduga, belum berdiri tegak, lagi suatu arus tenaga yang sama menolak tiba pula dan kembali ia terdesak mundur tiga tindak. Jadi seluruhnya mundur sembilan tindak baru dia dapat berdiri tegak dan tidak merasakan lagi dorongan tenaga pukulan lawan. Disinilah kelihatan betapa hebatnya tiga gelombang tenaga yang terkandung di balik pukulan Kim Kong Chiang yang dilontarkan kok pengyang tadi. Keruan muka Liong Xiang Hoatong menjadi merah, diam-diam ia mengakui, andaikan tadi belum bertempur dengan Beng Xiao Kang juga Liong Xiang Hoatong sendiri tidak dapat menandingi tenaga pukulan Kim Kong Chiang. Diam-diam kok pengyang juga memuji kelihayan Liong Xiang Hoatong yang tidak sampai terguling oleh tenaga pukulannya itu. Maka ia lantas menjengit, nah, bagaimana ilmu silat di Tionggoan menurut penilaianmu sekarang? Seperti kataku tadi, jika mau pergi boleh silahkan saja. Benar, memang tenaga pukulanmu lebih kuat dariku, tapi kelak bila ada kesempatan lagi aku masih ingin belajar kenal dengan kepandayanmu dalam hal senjata, kata Liong Xiang Hoatong dengan lesu. Tiba-tiba Ketua Bu Tongpei, Giyok Hai Tojin maju ke depan sambil berkata, selamanya Kok Tai Hiap tidak pernah bersenjata, tapi tidaklah sulit bila kau ingin belajar kenal dengan ilmu silat Tionggoan dalam permainan senjata. Wajah Giyok Hai Tojin rada pucat kurus, tampaknya juga tidak bersenjata, hanya seuah kebut saja tersandang di punggung. Karena tidak tahu Giyok Hai adalah Ketua Bu Tongpei, sudah tentu Liong Xiang Hoatong tidak pandang sebelah metu padanya, dengan menjinjing tongkatnya segera ia menanggapi, jika To Tiang juga ingin menjajal diriku, baiklah silahkan keluarkan senjatamu inilah senjataku, kata Giyok Hai sambil menarik kebutnya dari punggung. Nah, silahkan To Ahweso mulai dulu. Melihat lawan berani menghadapinya dengan sebuah kebut yang lemas saja, Liong Xiang Hoatong tidak berani memandang enteng lagi, diam-diam ia mengerahkan Liong Xiang Qiang ke ujung tongkat, sembari menggertak satu kali, segera tongkatnya menyapu kali Giyok Kitojin, menyusul ujung tongkat memutar balik terus menyodok Giyok Huyat yang mematikan di dada ketua Bu Tongpei itu. Bagus bentak Giyok Hai, dengan tenang ia ayun kebutnya dan mengebut pelahan, kontan tongkat lawan sudah disampuk ke samping. Inilah apa yang disebut empat tahil menyampuk seribu kati atau pinjam tenaga lawan untuk menghantam lawan. Keruan Liong Xiang terkejut, tak terduga tosukurus ini memiliki luakang sehebat ini. Tapi ia pun tidak malu sebagai jago kelas satu, baru saja tongkatnya tersempuk ke samping, mendadak senjata itu membalik pula terus mengempelang dari atas. Serangan ini jauh lebih dasyat daripada tadi. Mau tak mau Giyok Hai harus kagum terhadap tenaga lawan yang hebat. Segera ia pun ayun kebutnya untuk menangkis kempelangan tongkat lawan, menyusul ia terus melancarkan serangan, kebutnya menyabet ke muka lawan. Tapi Liong Xiang sempat mendoyongkan tubuh ke belakang, habis itu mendadak tongkatnya menghantam pula dari samping. Kena tiba-tiba Giyok Hai membentak, kebutnya menyabet ke bawah dengan cepat luar biasa, tahu-tahu ujung tongkat telah terlibat oleh hujung kebut yang lemas itu. Biarpun Liong Xiang memiliki tenaga maha kuat ternyata tidak mampu berkutik sedikitpun. Dengan senyum Giyok Hai lalu mengendurkan dan menarik kembali kebutnya sambil berkata, apakah Toa Hwasyo ingin coba lagi? Kontan Liong Xiang terhuyung ke depan karena kehilangan imbangan badan. Dengan wajah merah dan lesu seperti ayam jago aduan yang sudah keok, ia menjawab, Ya, baru sekarang aku mengetahui betapa dalamnya ilmu silat tionggoan memang sukar diukur. Sebelum ini diriku mirip katak dalam sumur saja yang tidak tahu luasnya jagat. Habis berkata, Dengan menyeret tongkatnya Liong Xiang Hoa Tong lantas melangkah pergi dengan lesu. Kemudian lisulem, Kok Hem Hai, Giam Wan dan lain-lain lantas menemui guru dan ayah masing-masing. Sambil memegang tangan putrinya dan Kok Hem Hai, Giam Seng Toh merasa girang dan rada kikuk pula. Ayah, engkau dapat memaafkan kami bukan kata Giam Wan, saking girangnya sampai mencucurkan air mata. Ya, seharusnya aku yang mesti minta maaf kepada kalian, akulah yang berkeras memisahkan kalian, jawab Giam Seng Toh. Gio Hai Tojin juga lantas minta maaf kepada Kok Hem Hai atas perbuatan muridnya, yaitu Tia Ogoan Kiat. Rupanya sesudah kehilangan putrinya, Giam Seng Toh sangat menyesal. Untung Heng Tian Kong yang mengetahui seluk-beluk persoalan itu, ia telah mengundang seorang teman yang kenal baik dengan Giam Seng Toh dan Gio Hai Tojin untuk mendamaikan. Sebagai seorang imam yang bijaksana, Gio Hai tahu soal jodoh tidak dapat dipaksakan, maka sebagai guru Tio Goan Kiat Tia rela membatalkan ikatan pertunangan Goan Kiat dengan Giam Wan. Begitulah Kok Hem Hai lantas mengucapkan terima kasih kepada Gio Hai serta memberi hormat kepada bakal mertua. Hahaha. Bagus sekali, kekasih akhirnya terlaksana menjadi suami istri, maka persoalan yang sudah lalu tak perlu dibicarakan kembali, kata Beng Xiao Keng dengan bergelak tertawa. Awas, pasukan musuh datang lagi, lekas kita pergi dari sini kata Liu Kunlun. Benar juga, tertampak debu mengepul di bawah gunung, dari selat gunung sana menerjang tiba suatu pasukan berkuda yang berjumlah beberapa ribu orang. Tapi mendadak Li Sulem berseru heran, hi, aneh, mengapa mereka saling bunuh sendiri kiranya pasukan yang menyerbu mendadak ini adalah pasukan yang lebih dulu telah diatur oleh pangeran Tinkok, biarpun Tinkok seorang yang kasar, tapi ia pun mempunyai pembantu yang pintar, apalagi ia pun tahu Dulai sirik kepada kekuasaan militer yang dipegangnya. Sebab itu sebelum memenuhi undangan Dulai, lebih dulu ia menyembunyikan suatu pasukan kuat di lembah gunung situ dengan pesan Bikla besoknya dia tidak pulang, maka pasukannya harus bergerak menyerbu pasukan Dulai. Cuma saja Tinkok dan pembantunya telah salah hitung juga, mereka mengira Dulai paling cuma menahannya saja untuk memaksa dia menyerahkan kekuasaannya, tak taunya secara kejam Dulai telah membunuhnya. Pasukan Tinkok itu terdiri dari suku bangsanya, ketika sampai batas waktunya tidak nampak Tinkok kembali, serentak pasukan berjumlah 3-4 ribu orang itu menyerbu pasukan Dulai yang jumlahnya paling seribu orang saja. Di tengah pertempuran gaduh itu, Ming Hoi juga terkepung oleh pasukan musuh. Seorang perwira bawahan Tinkok segera berusaha mendekat untuk menangkapnya. Dulai sendiri juga terkepung oleh pasukan musuh sehingga tidak sempat lagi melindungi Ming Hoi. Menyaksikan itu dari atas gunung, Li Sulem dan lain-lain menjadi khawatir, tapi apa daya, hendak menolong juga tidak keburu lagi, padahal pasukan musuh sedemikian banyaknya, menyerbu ke sana juga akan berarti masuk jaring melaka. Selagi keadaan mengkhawatirkan itu, tiba-tiba beberapa prajurit berkuda di depan sana pada jatuh terjungkal, seorang penunggang kuda secepat terbang menerjang tiba sambil memutar kencang seutas tambang, setiap kali tambangnya menyambar ke depan, kontan seorang prajurit musuh lantas terjirat lehernya, seperti anak ayam saja terus dilemparkan hanya dalam sekejap saja belasan orang sudah dibikin terjungkal termasuk perwira yang hendak menangkap Ming Hoi tadi. Itulah dia Akai Serusul Lam Girang. Akai adalah jago gulat terkenal di Mongol, melihat ketangkasannya, prajurit lain menjadi ketakutan dan berlari menyingkir. Ikutlah padaku, cuan putri seru Akai kepada Ming Hoi sesudah dekat. Kalau si sedang menunggu kita di sana, Amri lah ikut padaku. Cuma selanjutnya cuan putri tidak dapat pulang lagi ke Holin, apakah engkau rela? Kalau dapat menggembala biri di padang rumput bersama kalian dan hidup merdeka, itulah yang ku harap-harapkan selama ini, kata Ming Hoi. Sasaran pokok pasukan Tinkok adalah Dulai, maka larinya Ming Hoi tidak mendapat perhatian mereka. Serentak pasukan itu mengalihkan kekuatannya terhadap Dulai. Dulai, jika kau tidak bebaskan pangeran kami, jangan harap kau dapat lolos dari sini seru komandan pasukan itu. Tapi belum lenyap suaranya, mendadak sebuah anak panah menembus enggorokannya. Sesudah komandan pasukan musuh terpanah mati, segera Dulai suruh Mufali mengerak kepala Tinkok di ujung tombak dan diangkat tinggi ke atas sambil membentak, dengarkan kalian, Tinkok bermaksud mengacau, dia telah kubunuh. Asal kalian mau menyerah padaku, semuanya akan kuampuni. Kalau tidak tentu anggota keluarga kalian akan ikut dihukum mati. Sebagian besar prajurit itu meninggalkan keluarga mereka di rumah, maka ancaman Dulai itu membuat mereka ketakutan. Serentak sebagian besar meletakkan senjata dan menyerah. Sebagian kecil lain lantas bubar melarikan diri. Ketika Li Sulem dan rombongannya melintas kebalik gunung sana, terlihatlah Minghawi bersama Akai dan istrinya dengan menungang kuda sedang menuju ke utara di tengah gurun yang luas, makin lama makin jauh hingga berubah menjadi tiga titik hitam untuk akhirnya lenyap dari pandangan mata. Baik juga, semoga dia hidup sejahtera sampai hari tua, kata N.Y.O. Wan dengan gegetun. Cuma sayang dia tidak melihat kita di sini. Ia tidak tahu bahwa sejak tadi Minghawi sudah melihat dia dan Sulem, malahan saat itu di dalam hati Minghawi juga sedang berdoa bagi kebahagiaan mereka. Tamat.